Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya! Ketersediaan oksigen di sebagian besar dari 13 rumah sakit rujukan penanganan virus corona atau COVID-19 di Klaten, Jawa Tengah, kritis. Pemerintah Kabupaten Klaten mengirimkan surat kepada tiga pabrik pupuk nasional untuk meminta bantuan pasokan oksigen medis. Jaya menerangkan, untuk menyikapi kelangkaan oksigen, tim Pogja Intens berkomunikasi dengan berbagai lembaga, termasuk ke Pogja Provinsi Jawa Tengah yang mengupdate data oksigen. Jaya menyebut dalam kondisi normal produsen oksigen, PP Samator, menyuplai sebanyak 50 tabung per 5 hari sekali di Klaten. Namun, dalam situasi pandemi corona ini, kebutuhan oksigen meningkat. Jaya menerangkan, pabrik pupuk memiliki produk sampingan berupa oksigen, sehingga pihaknya mengupayakan pasokan oksigen dari tiga pabrik pupuk. Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan dirinya sudah berserat ke beberapa pabrik pupuk. Surat ini berisi permohonan pasokan oksigen. Sementara itu, camat Polang Harjo, Joko Handoyo mengatakan Satgas Kecamatan juga telah membentuk tim oksigen. Tim akan mengkoordinasikan upaya mengatasi kesulitan oksigen. Terima kasih telah menonton!